Subscribe Youtube channel Oficial INews dan nyalakan lonceng. Salah satu napi teroris Umar Patek yang tengah menjalani hukuman di lapas kelas 1 di Porong Sidoarjo, Jawa Timur, mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari. Umar Patek merupakan narapidana 20 tahun penjara. Remisi Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana di lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo diberikan usai sholat id di Masjid Lapas. Salah satu penerima remisi terbidana kasus terorisme Umar Patek dengan remisi 1 bulan 15 hari. Otak bombali Umar Patek difonis 20 tahun penjara. Selama menjalani hukuman, Umar Patek yang sudah berikras setia terhadap NKRI sudah mendapatkan remisi 15 bulan 15 hari. Kemudian saya berterima kasih kepada Kemen Pumham yang telah memberikan remisi pada saya. Harapannya apa? Harapannya saya bisa kembali berkabung bersama masyarakat dan bisa ikut andil dalam mengedukasi masyarakat khususnya kaum milenial supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran radikalisme. Selain Umar Patek, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 1.371 orang narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Total dari 1.371, 1.350 narapidana mendapatkan remisi khusus 1 dan 21 narapidana lainnya mendapatkan remisi khusus 2. Selain Umar Patek, 8 orang narapidana terorisme juga mendapatkan pengurangan masa tahanan. Satu di antaranya langsung bebas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainyus melaporkan.